Bercerita tentang kebrutalan PKI memang tidak ada habisnya. Sebuah memori pahit bagi bangsa Indonesia yang harus dikubur dalam-dalam. Namun, rangkaian kejadian mengerikan di jaman PKI tidak akan pernah bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia. Beberapa monumen bahkan dibangun untuk mengenang kekejaman PKI. Namun tak banyak orang tahu, di Kabupaten Madiun ada sebuah monumen yang disebut Lubang Yudo. Lubang Yudo ini merupakan salah satu tempat PKI untuk menghabisi para tawanannya pada tahun 1948. Banyak dari tawanan yang merupakan ulama Madiun. Mereka ditangkap lalu dihabisi oleh PKI. Kala itu, para ulama dari pesantren Madiun, Magetan, dan Ponorogo ditangkap lalu dihabisi. Tak tanggung-tanggung, korban kekejaman PKI itu mencapai 1920 orang. Padahal, PKI hanya menuduki Madiun selama 13 hari saja. Terhitung sejak tanggal 18 sampai 30 September 1948. Untungnya, PKI kala itu berhasil ditumpas oleh pasukan TNI pada tanggal 1 Oktober 1948. Kisah pilu tentang ulama di Madiun terus terkenang sampai saat ini. Terutama kalau berbicara soal Lubang Yudo. Menurut kesaksian masyarakat, Lubang Yudo menjadi saksi bisu kebiadaban PKI. Komplotan PKI sempat menangkap seorang ulama yang punya ilmu kekebalan tubuh. Ulama itu susah sekali dieksekusi. Hingga akhirnya, ulama tersebut diborgol lalu dimasukkan ke dalam lubang dan dibiarkan meninggal kelaparan. Semoga kejadian mengerikan itu tidak lagi dialami oleh bangsa kita. Dan kali ini, tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun, izinkan bah untuk bercerita tentang seorang kiai sakti Mandraguna yang menguasai berbagai macam hijib atau wirid kesaktian. Sebut saja kiai soleh, beliau sempat jadi target utama PKI. Karena kiai soleh sangat sulit untuk ditangkap. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Pagi itu, kiai soleh menabuh pentungannya. Itu adalah petanda bagi para santri untuk segera berkumpul di balai karena pengajian subuh akan segera dimulai. Sorogan, begitulah kaum santri menyebutnya. Sorogan artinya pengajian kitab kuning yang biasa dilakukan oleh para santri salaf. Kegiatan sorogan dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pagi setelah subuh, siang setelah duhur, dan malam setelah maghrib. Segera para santri keluar dari kamar mereka. Kamar santri itu berupa bangunan panggung yang terbuat dari bilik bambu dan atap rumbia. Ada empat blok kamar santri yang mengelilingi rumah kiai soleh. Sementara itu, rumah sang kiai sudah terbuat dari tembok. Di samping rumah beliau ada ruang kosong yang terbuka. Ruang itu digunakan untuk sorogan santri. Jumlah santri kiai soleh ada sekitar 30 orang. Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Namun untuk santri perempuan yang mengajar ngaji adalah Nyai Fatimah. Yang tak lain adalah istrinya kiai soleh. Kamar santri awati juga terpisah. Kamarnya berada di lantai 2 rumah sang kiai. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada santri yang berani berpacaran di pondok itu. Ayo berdoa, ucap kiai soleh. Beliau sudah duduk di atas kursi sambil membuka kitab Fatul Mo'in yang akan dikaji pagi ini. Santri pun serentak berdoa dan melantunkan sholawat nabi. Setelah berdoa, sang kiai mulai membaca kitab kuning menggunakan bahasa Jawa. Sementara santri sibuk menyimak sambil memberi tanda dan makna pada kitab mereka. Maklum, kitab kuning adalah kitab gundul yang harus diberi aksarah dan makna. Baru satu bait saja kiai membaca kitab, tiba-tiba datang seorang tamu yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, kata tamu itu. Dengan serentak, kiai dan para santri menjawab salam tersebut. Kemudian, kiai soleh bangkit dari tempat duduknya. Dia menghampiri tamu yang wajahnya tidak asing. Dia adalah santri kiai badrun. Kiai soleh menyambutnya dengan sangat ramah. Beliau mempersilahkan santri itu masuk ke balai. Namun tampaknya, santri itu sedang panik. Napasnya memburu, keningnya berkeringat. Ada apa bejo? Tanya kiai soleh. Ya ii, ajangan kami ditangkap PKI, ucap bejo. Astagfirullahaladzim, timpal kiai soleh. Yang ditangkapnya itu adalah rekannya kiai soleh, yaitu kiai badrun. Beliau juga pengasuh pesantren di seberang desa. Pesantren kiai badrun dan kiai soleh hanya terpisah sungai saja. Sejak kapan PKI itu menangkap kiai badrun? Dan apa alasannya? Tanya kiai soleh. Tadi kiai, jam 3 dini hari, saya tidak tahu apa alasan mereka menangkap kiai badrun, ucap bejo. Bagaimana dengan santri? Apakah mereka aman? Tanya kiai soleh. Beberapa orang santri juga ikut ditangkap. Ada yang berhasil kabur, termasuk saya kiai. Saya sangat takut, ucap bejo. Mendengar ucapan bejo, para santri kiai soleh mulai ketakutan. Mereka cemas kalau sampai ditangkap oleh PKI. Kiai soleh terdiam sejenak. Dia berpikir keras sambil tak henti berzikir kepada Allah. Kemudian, kiai soleh kembali ke mejanya dan menulis sebuah surat. Ia pun memanggil salah satu santri senior yang bernama Agung. Nah Agung, tolong suruh semua santri untuk berkemas. Lalu kau bawa mereka ke pondok Kiai Agengkarso. Dan berikan surat ini pada beliau, ucap Kiai soleh. Kiai Agengkarso ini adalah Kiai di Jawa Barat. Nah Kiai soleh mau menitipkan para santrinya untuk sementara di pondok Kiai Ageng. Di sana memang masih aman dari teror PKI. Lalu Kiai soleh pun memberi uang ongkos pada para santri itu. Aku percaya padamu dan nanti istriku juga bakal ikut dampingi kalian, ucap Kiai soleh. Kiai soleh tidak mau mempulangkan santri ke rumah mereka. Karena mayoritas santri yang mondok di situ adalah orang Madiun. Jadi sangat berisiko kalau harus tinggal di kota itu. Lantas Kiai soleh gimana? Tanya Bejo. Aku tetap tinggal di sini. Aku tidak mau mundur. Kau ikut saja dengan rombongan santri. Ucap Kiai soleh. Kiai soleh. Bejo menampakkan wajah khawatir. Lebih baik Kiai ikut saja ke Jawa Barat bersama kami. Di sini sangat berbahaya. Komplotan PKI itu banyak sekali. Sulit untuk mengalahkan mereka, Yae. Ucap Bejo, dia berusaha untuk membujuk sang Kiai. Namun keputusan Kiai soleh sudah bulat. Dia tidak mau pergi. Mungkin saja Kiai soleh punya rencana lain. Tak lama kemudian, semua santri berkemas. Mereka berduyun-duyun meninggalkan pondok pesantren. Istrinya Kiai soleh menangis sesaat sebelum ia pergi meninggalkan pondok. Sementara Kiai soleh berdiri di depan balainya sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Kemudian Kiai soleh masuk ke dalam rumahnya lalu mulai berdikir. Singkat cerita, tiba waktunya sholat duhur. Kiai soleh menunaikan sholat di rumahnya. Dan tiba-tiba saja, muncul komplotan PKI dari kejauhan. Mereka berjumlah 10 orang dan hendak menjemput Kiai soleh. Komplotan PKI itu sungguh tidak beradab. Mereka masuk semena-mena mengenakan sepatu dan juga mengacak-ngacak balai santri. Kiai soleh! Teriak salah satu anggota PKI. Mereka dengan brutal masuk ke kamarnya sang Kiai. Di dalam kamar itu, mereka melihat Kiai soleh sedang sholat. Salah satu PKI hendak meringkus Kiai soleh. Namun, anggota lainnya melarang. Biarkan dia menyelesaikan sholatnya. Ucap anggota PKI itu. Lalu, saat Kiai soleh menyelesaikan sholatnya, komplotan PKI langsung meringkus Kiai soleh. Namun, tanpa diduga-duga, Kiai melakukan perlawanan. Dia menepis tangan PKI itu. Seketika saja, mereka marah. Kegaduhan pun terjadi di dalam rumah tersebut. Menyerah saja, Kiai. Kami tidak mau menyakitimu. Ucap salah satu anggota PKI. Namun, Kiai soleh pantang menyerah. Ternyata, beliau adalah seorang ahli silat yang memiliki banyak kesaktian. Tubuhnya juga kebal dari senjata tajam. Kiai soleh sengaja menjadikan dirinya umpan agar komplotan PKI itu mau datang ke rumahnya. Dengan begitu, Kiai soleh mudah untuk menghabisi mereka semua. Tak butuh waktu lama. Kiai soleh berhasil menumbangkan mereka semua. Para PKI itu tidak berkutik. Mereka masih hidup. Namun, tidak bisa bangkit sama sekali. Tubuhnya cedera terkena serangan Kiai soleh. Satu persatu, Kiai soleh mengikat tubuh mereka. Nantinya, para PKI itu akan diserahkan ke pihak kepolisian. Sebaiknya kalian bertobat. Kita ini Indonesia. Satu bangsa dan satu negara. Tidak boleh ada perselisihan. Bangsa ini bisa hancur karena ulah kalian. Ucap Kiai soleh. Sampai sore hari, Kiai soleh masih bertahan di rumahnya. Hingga menjelang maghrib, muncullah kawanan PKI yang jumlahnya lebih banyak. Mereka ada 50 orang. Mereka semua siap mengepung Kiai soleh. Sebaiknya Kiai menyerah saja. Rumah Kiai sudah kami kepung. Kami tidak mau menyakiti Kiai. Bentak salah satu anggota PKI. Lebih baik kalian saja yang menyerah. Cepat atau lambat, kalian pasti binasa. Balas Kiai soleh. Dia sama sekali tidak takut pada kawanan PKI itu. Tangkap dia. Suruh salah satu pimpinan PKI pada anak buahnya. Kiai soleh pun dikepung. Namun, dia masih bisa melawan. Beberapa orang tumbang terkena serangan Kiai soleh. Hijib atau kesaktian yang ia punya sangat dahsyat. Pertarungan antara Kiai soleh dan 50 PKI berlangsung sengit. Ambil taleh! Teriak anggota PKI. Mereka pun meringkus Kiai soleh menggunakan tali tampar. Tubuh sang Kiai tidak bisa berkutik. Dia pun tumbang. Buru-buru mereka mengikat seluruh tubuh Kiai dan menutup kepalanya dengan kain hitam. Seketika saja, komplotan PKI bersorak gembira. Mereka tertawa terbahak-bahak setelah berhasil meringkus Kiai soleh. Mereka juga membebaskan anggota PKI yang tertahan di rumahnya Kiai soleh. Bawa dia ke hutan, pinta pimpinan PKI. Mereka menggotong Kiai soleh ke hutan. Mereka akan menghabisi sang Kiai. Tubuh Kiai yang masih hidup itu diarak menuju hutan. Kemudian setibanya di sana, mereka bingung karena Kiai soleh ini susah untuk dihabisi. Tubuhnya kebal, benda tajam. Peluru juga tak sanggup menembus kulit sang Kiai. Dia benar-benar sakti. Buka tutup kepalanya. Pinta pimpinan PKI pada anak buahnya. Penutup kepala pun dibuka. Tampak wajah Kiai soleh yang masih sangat tenang. Dia tidak ketakutan sama sekali. Bagi Kiai soleh, hidup dan mati adalah milik Allah. Kalau memang ajalnya harus berakhir di hutan ini, maka Kiai soleh ikhlas dan pasrah. Yang penting, dia sudah berusaha untuk membasmi antek-antek PKI itu. Ilmu apa yang kau punya, hah? Tanya anggota PKI. Dia heran karena Kiai soleh ini susah untuk dihabisi. Ilmu Allah, jawab Kiai soleh. Lepaskan ilmu itu sekarang juga. Kata PKI. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa melepaskan ikatan aku dan Tuhanku. Ucap Kiai soleh sambil tersenyum. Baiklah kalau gitu, ucap PKI. Komplotan PKI itu kemudian menggali tanah. Mungkin mereka akan membuat liang lahat dan langsung mengubur Kiai soleh. Setelah liang lahat itu jadi, tiba-tiba saja salah seorang PKI berteriak. Ada Abre! Sontak saja pasukan Abre mengepung mereka. Komplotan PKI itu juga dihujani peluru. Satu persatu, mereka tumbang dan terkapar tak bernyawa. Ternyata dari awal tertangkapnya Kiai soleh, Intel Abri sudah mengetahuinya. Mereka sengaja mencari celah untuk menyerang PKI. Dan hutan adalah tempat yang cocok. Karena di dalam hutan itu, para PKI pasti akan kesulitan untuk melarikan diri. Alhasil, hampir semua anggota PKI itu terkapar tak bernyawa. Hanya tersisa lima orang saja yang dibiarkan hidup. Hal itu dilakukan Abri untuk menggali informasi. Kelima PKI itu jadi tawanan. Dengan beringas, pasukan Abri memaksa mereka untuk membocorkan persembunyian pemimpin besar PKI di Madiun. Mereka pun ketakutan. Lalu, mereka memberitahu tempat persembunyian bos besarnya. Setelah pasukan Abri tahu tempat persembunyian itu, mereka pun bergegas ke sana. Namun, sebelum pergi, salah satu anggota Abri melepaskan tali yang mengikat tubuh Kiai soleh. Sang Kiai pun selamat. Dia kembali ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, semua PKI di kota Madiun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Abri. Tragedi itu benar-benar menggemparkan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga muncul kebencian yang mendalam pada anggota PKI. Begitulah sekelumit kisah tentang Kiai soleh dan komplotan PKI. Semoga bangsa kita tetap aman, damai, dan rukun. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita selanjutnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.